Hai guys, gue Karissa Peruset dan di film Laura, gue berperan sebagai Iren. Welcome to MD Interview. Kesan pertama saat ditawari, projek film Laura. Mixed feeling banget, karena ya aku gak begitu deket sama Laura, tapi masalahnya kan ini, this is a very sensitive topic untuk banyak orang kan, tapi aku juga honored banget bisa main sebagai Iren, dan ya menurut aku cerita ini emang worth telling sih, jadi... Seperti apa karakter Iren menurut kamu? Kalau menurut aku kan, oke, so Iren juga ikut kita reading, dia juga sempat keset, dan selain interaksi kita ya, pas kita ketemu, aku tuh belajar. Seorang Iren lewat naskah dan film ini tuh, gila sih dia, dan aku kayaknya, I think I told her this, but, dia, like so strong, dia probably like one of the strongest people I know. Dan dia sayang banget sama keluarganya, dia berjuang banget untuk keluarganya, dia ninggalin kuliah dulu, untuk kursin Laura, dan Iren tuh kuat banget orangnya, kuat pinter dan selfless banget. Apa hal yang kamu dapat dari cerita sosok Laura ini? Setelah syuting film ini, sosok Laura jadi, gimana ya, I always knew she was a fun, amazing girl, but dari film ini, kayak aku bener-bener ngeliat sespesial apa dia gitu loh, dan I wish I knew more of her in real life, tapi disini dia, ya dia fighter juga, dan ya pokoknya one of the most special strong people ever, really, we think. Cara kamu membangun cemistri dengan Amanda sebagai kakak adik? Sebenernya kalau itu kita lumayan pas ya, soalnya dia udah punya, dia punya kakak, dan aku punya adik, dan aku punya cewek, so it's like, udah ada natural instinct-nya gitu, kayak, jadi kita pas bermain ya, sebagai, merasa kayak, udah kayak adik kakak aja gitu, overprotective-nya tuh kayak langsung natural instinct aja untuk aku, dan aku selalu mikirin adik aku, apa pas kita lagi syuting, selama syuting tuh aku mikirin adik-adik aku terus, maksudnya kayak, ya if this happen to them, or something like that, jadi pas bonding sama Amanda tuh lumayan natural aja gitu. Treatment seperti apa yang diberikan seorang Hanung Bramantiu untuk karaktermu? Untuk karakter Iren, Mas Hanung kan selalu spesifik dan dia tahu what he wants as a director. Ya dia suka kasih feedback, banyak soal ya the details of the character dan mungkin cara ngomongnya Iren, cara Iren bereaksi ke Jojo gitu-gitu kan dinamikanya beda dan Mas Hanung menjaga itu banget. Jangan lupa nonton film Laura di bioskop September 12. Thank you. Di belakang saya banyak orang-orang yang udah saya bikin susah, tapi saya tahu, saya minta keadilan bukan cuman buat saya. Tapi kenapa justru malah seperti saya yang di pojokan, Pak? Sampai jumpa.